Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Empat jagoan daerah PDIP tumbang, emosi megawati meluap tuding pilkada di intervensi penguasa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mengalami nasib pilu di pilkada 2024. Partai Berlambang Banteng ini kembali menelan kekalahan setelah gagal meraih kemenangan di Pilpres 2024. Kegagalan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 belum sembuh, kini luka baru kembali muncul. Sejumlah jagoan PDIP yang bertarung di Provinsi gagal meraih kesuksesan. Provinsi ini menjadi fokus PDI Perjuangan seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Dari 5 provinsi ini cuma Jakarta yang memiliki peluang untuk menang. Tetapi peluang itu masih sangat tipis. Sebab keunggulan Pramono Rano harus mencapai 50% plus 1. Pramono Rano memang sedang unggul dalam hasil quick count sebesar 50,9%. Ada kemungkinan Pramono Rano menang 1 putaran. Namun jika hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyatakan di bawah 50%, maka Pramono Rano harus bertanding lagi di putaran kedua menghadapi jagoan dari Kim plus Rituan Kamil Suswono. Berdasarkan quick count Rituan Kamil Suswono mendapatkan 39,4% suara. PDIP mungkin bisa bangga dengan hasil ini sementara sambil menunggu hasil dari KPU. Di provinsi lain, PDIP mengalami keputusasaan. Di Jawa Timur, jagoan PDIP Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta tak meraih keunggulan di seluruh lembaga quick count. Mereka masih kalah dari pasangan Hovifa Indar Parawansa Emil Dardak yang diusung Kim plus. Hovifa Emil Dardak meraih 59% suara. Sedangkan Tri Risma hari ini Zahrul Azhar Asumta meraih 32% suara. Hovifa sukses merebut hati masyarakat Jawa Timur dengan gayanya yang lembut. Tapi, Tri Risma tampaknya belum mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Timur meski dengan gaya yang sering marah-marah. Lalu di Jawa Barat, data quick count menyataka bahwa Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang diusung Kim plus menang telak dengan perolehan 61%. Sementara jagoan PDIP, JJ Wiradinatar Ronald Surapraja cuma meraih 9% suara. Perolehan JJ Ronald yang paling kecil dibanding tiga pesaingnya. Kemudian, Jawa Tengah yang dianggap kandang banteng, PDIP juga mengalami kegagalan. Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih 40% suara. Sedangkan jagoan Kim plus meraih Ahmad Lutfi Tajiasin unggul 59% suara. Jawa Tengah yang dulu dikenal sebagai kandang banteng kini beralih ke Koalisi Indonesia Maju, Kim plus. Keunggulan Ahmad Lutfi Tajiasin juga tak lepas dari pengaruh Joko Widodo. Nah yang sangat memalukan yakni di sumut. Jagoan PDIP Edi Rahmayadi Hasan Basri kalah telak dari pasangan Bobi Nasution Suria. Edi Hasan cuma meraih 37% suara, sedangkan Bobi Suria meraup 63% suara. Padahal Edi Rahmayadi merupakan calon berstatus petahana. Ia gagal mengalahkan menantu Jokowi di sumut. Jokowi di sumut.